Ya, rekan-rekan editor dan publisher Koran Online Pewarta Indonesia dengan situs www.pewartastripindonesia.com Memasuki tahun 2023 ini Saya berharap semangat kawan-kawan Untuk menjadi seorang editor dan publisher Akan semakin tinggi, semakin besar, semakin bersemangat Dan tentu hasilnya harus semakin talk chair Nah, saat ini saya ingin membagikan tips Penambahan ilmu buat kawan-kawan sekalian Ini adalah sebuah artikel Yang dikirimkan oleh Bang Abang kita atau mas kita Mas Ahmad Muntarom dari Bali Nah, ini judulnya ya Ketua DPJ PPP Jemberana Apresiasi pencapaian Bupati Jemberana Selama dua tahun memimpin Tidak ada yang terlalu Terlalu dikomentari dari Artikel ini Setidaknya kemampuan kawan-kawan untuk menulis artikel sudah cukup bagus Walaupun memang artikel ini saya edit lagi Supaya disesuaikan dengan kebutuhan Dari apa yang ingin saya bagikan hari ini Nah, teman-teman sekalian Terutama Mbak Neneng dan Mas Ahmad Muntarom dan semuanya lah Kalau Lihat di sebelah kanan atas Ini ada Kode atau ikon Y Yes Atau Yos Di sampingnya itu ada dua titik warna hijau Dua titik warna hijau Kita bisa membuatnya warna hijau Yang sebelumnya merah semua Ya, sebelum ini semuanya merah Tapi kemudian Setelah saya edit semikian rupa Maka dia bisa menjadi warna hijau Itu sebenarnya menjadi bahan pelajaran lanjutan Bagi seorang editor dan publisher Untuk membuat artikel Yang Apa Yang kita publish di media-media online Yang mereka sebut sebagai Search Engine COO ya Search Engine Optimization Nah Untuk membuat Yosnya ini Menjadi hijau Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan Dari sebuah artikel yang sudah kita tuliskan Caranya adalah Kita lihat di bagian bawah ya Di bagian bawah Nah ini Kan Kalau kita tidak utak artikelnya Maka keduanya ini pasti warna merah Tapi sekarang sudah warna hijau Bagaimana caranya Pertama kita harus memasukkan Kita harus memasukkan Fokus Keep press Jadi Kunci atau kata kunci Yang menjadi fokus dari artikel kita Nah ini juga Bisa dilakukan nanti ya Atau setelah Semua langkah-langkah lain kita lakukan Tapi Kita bisa mulai dari situlah Nah kemudian Kita lihat bagian bawah ya Ini bagian sini Bagian CEO title Kita upayakan Kita isi Titlenya ini Dengan Meng copy paste Dari atas Dari judul di bagian atas tadi Kita copy paste Kesini Tapi kita ambil Bagian-bagian yang sangat penting Dari sebuah Apa namanya Judul tadi Supaya jangan kepanjangan Kalau dia kepanjangan Maka dia akan tetap merah Tapi Kita upayakan Supaya dia warna hijau Jadi sebuah warna hijau Judulnya tadi ini ya Ketua DPJ PPWI Jemberana Apresiasi pencapaian Bupati Jemberana Selama Dua tahun memimpin Nah saya hanya ambil Dari kata PPWI Jemberana PPWI Jemberana Apresiasi pencapaian Bupati Jemberana Nah supaya Jangan terlalu panjang Agar dia bisa hijau PPW Jemberana Apresiasi pencapaian Bupati Jemberana Ya Selanjutnya Yang slug ini Biarkan aja Ya Kecuali nanti Kalau ada perubahan judul Kalau Judulnya kita ubah Maka ini harus kita hapus Supaya nanti Slugnya Atau Link Ya Link Atau tautan Artikelnya nanti Berubah menjadi Seperti yang Ada di judul Ya Kemudian Meta description nya Harus kita isi Kita mengisi Meta description nya Ini Dengan Meng copy paste Paragraf pertama Jadi dari ketua ini Kita ambil Ya Kita ambil dua baris lah Dua baris Kemudian Kita letakkan Atau kita copy paste Di bagian sini Ketua Dewan Pengurus Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPC PPWI Kabupaten Jemberana Ahmad Mutarom Mengapresiasi Kinerja Bupati Jemberana Nah Ini kita Saya lupa tadi Ini ya Kasih koma Ahmad Mutarom Jemberarti juga Haris Oh iya Ahmad Mutarom Ya Hmm Nah Kita lihat ya Nah Jangan Kepanjangan Kalau Kepanjangan Kita hapus Ya Di ujung sini Kita hapus Supaya Ini menjadi Hijau Kalau masih Merah atau kuning Kita hapus lagi Sebagian Ya Kita contohkan lah Ini saya copy paste Dari atas ya Ini saya copy paste Oke Copy Kemudian Saya Isi disini ya Saya paste Nah ini Saya paste Ini warnanya Agak Coklat ya Atau Orangye Berarti Masih kepanjangan Kalau Kepanjangan Bersini Kita hapus Ya Kita hapus Sampai dia warna hijau Nah Ini ya Ini Jabupati Jembrana Jabupati Jabupati Jembrana Bentar ya Tadi Jembrana Jembrana Nah Atau ini Kita hapus Ya Pokoknya Bupati Jembrana Setap ada Ini Kita hapus Ya Indonesia Kabupaten Jembrana Ahmad Petarom Nah Ini ya Nah Di bawah Yang bawah Tidak ada lagi Yang kita perlu isi Jadi Yang perlu isi Satu Dua Tiga Ini Tiga 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 saja Nah Upayakan Agar Difokus Kepreis Preis Ya Fokus Kepreis Itu Adalah kata Atau Prasa Yang ada Kita temukan Di CEO Title Dan Di Meta Description Nah Ini Ada Bupati Jembrana Disini Ada Bupati Jembrana Nah Maka Kita tuliskan Disini Ini Kalau kita Kosongkan Mas Merah Merah Dia Ini Kalau kita Isi Ya Jadi Sorry Mas Merah Kita Isi Bupati Jembrana Bupati Bupati Jembrana Bupati Bupati Jembrana Jadi Hijau Ya Jadi Hijau Ya Nah Perhatikan Disini Ada Keterangan Keterangan Disini Ada Keterangan Ya Diupayakan Agar Sebanyak Mungkin Ini Hijau Ya Terlain Harus Ada Image Image Ada Image Ada Internal Link Atau Tautan Link Dari Apa Namanya Artikel Yang ada Di dalam Situs Itu Sendiri Ya Ini Disini Saya Pasang Internal Link Ini Dari Prosedur Ini Saya Ambil Jadi Internal Link Ini Atau Tautan Di Atasnya Saya Ambil Dan Saya Copy Paste Disini Diambil Dari Sini Unlink Dan Link Ditaruh Disini Tinggal Copy Paste Ini Tadi Ini Copy Paste Disini Yang Prosedur Ini Tadi Ya Saya Copy Paste Disini Terus Kita Buat Open In New Tab Terus Kita Klik Nah Nah Kemudian Bagian Bawahnya Lagi Ada Key Praise Introduction Nah Ini Introduction Ini Ketua Dewan Ya Ada Key Praise Ada kata kuncinya Ada disini Yaitu Bupati Jemberana Kemudian Keep Praise Leng Ya Dia bilang Good job Semuanya Bagus Yaitu Bupati Jemberana Tadi Kemudian Keep Praise Density Ya Jumlah Jumlah dari Kata kunci itu Dalam artikel Ditemukan Delapan Kali Ya Delapan Kali Kalau kurang Dia akan Merah Atau warna kuning Kalau kurang Kalau lebih Juga Begitu Jadi Upayakan Supaya Berada pada Range Yang Dipersyaratkan Kemudian Keep Praise In Meta Description Nah Ini Di Meta Description Sama Dengan Introduction Tadi Ya Introduction Yang Kita ambil Dari atas Tadi Ini Nah Ini Dari Para Gerah Pertama Ya Begitu Seterusnya Sampai Ini Ya Disini Juga Ada Jumlah Kata Ya Jadi Jumlah Kata 528 Kata Bagus Seterusnya Nah Upayakan Di atas 250 Kata Ya Kalau Kurang Maka Dia akan Warna Merah Dan pada Akhirnya Akan Berpengaruh Pada Warna Ini Nanti Ya Ini Berikutnya Adalah Readability Nah Ini Kita harus Perhatikan Ini Ya Harus Ada Subheating Nah Satu Subheating Subheating Itu Atau Apa Namanya Anak Topik Ya Topik Baru Ini Ini kan Judul Besarnya Kemudian Ada Topik Topik Yang Di Dalamnya Ini Terkait Dengan PAD Kecil Saya Lihat Ada PAD Bicara PAD Tadi Ini Yang Kecil Tapi Kerjaannya Pak Bupati Bagus Bupati Efektif Kemudian Disini Jadi Dia Minta Setiap 300 Kata Harus Ada Subheating Harus Ada Judul Kecilnya Lebih Kecil Dari 300 Lebih Bagus Jadi Setiap 300 Kata Harus Ada Subheating Oke Kawan-kawan Dan Dia Tentu Akan Minta Setiap Ini Setiap Kalimat Itu Rata Rata Harus 20 Kata Maksimal Setiap Kata Lebih lanjut Muhammad Mutaram Menambahkan Bahwa Cara Kerja Bupati Jemdana Sangat Luar Biasa Tidak Kenal Hari Libur Tadinya Ini Menyambung Sampai Disini Satu Kalimat Saja Dalam Satu Paragraf Ini Tadi Tapi Akhirnya Saya Potong Supaya Tidak Lebih Dari 20 Kata Jadi Dengan Pemotongan Pemotongan Seperti ini Tapi Make sense Harus Punya Makna Jadi Kita Perlu Belajar Untuk Membuat Kalimat Yang Tidak Panjang Panjang Tapi Sambung Menyambung Antara Satu Kalimat Dengan Kalimat Berikutnya Nah Inilah Yang Perlu Kawan Kawan Latihkan Agar Bisa Mengisi CEO Ini Nah Apa Manfaatnya Pertama Adalah Kita Belajar Untuk Disiplin Menggunakan Aturan-aturan Dalam Penulisan Yang Baik Dan Benar Ini Standar Internasional Kita Pakai Ini Walaupun Bahasa Indonesia Tapi Bisa Kita Gunakan Standar Internasional Dalam Penulisan Artikelnya Jadi Kita Sendiri Mendisiplinkan Diri Untuk Membuat Kalimat Kalimat Efektif Yang Tidak Terlalu Panjang Ya Tapi Kita Paham Maknanya Paham Maksudnya Jadi Kalimat Panjang Itu Tidak Berarti Lebih Bagus Tapi Justru Kalimat Pendek Pendek Namun Saling Terkait Satu Sama Lain Perhatikan Kalimat Itu Harus Memenuhi Standar Rumus Kalimat Yaitu SPOK Itu Wajib SPOK Itu Wajib Ada Subjek Predikat Objek Dan Keterangan Minimal Dalam Satu Kalimat Itu Ada Subjek Dan Predikat Anak Kalimat Diupayakan Dihindari Kalaupun Mau Ada Anak Kalimat Ya Satu Anak Kalimat Saja Dalam Satu Kalimat Supaya Jangan Melebihi 20 Kata Nah Memang Ada Nanti Kalimat Yang Tidak Bisa Tidak Harus Lebih Dari 20 Kata Boleh Tapi Tidak Boleh Lebih Dari 20% Dari Total Dari Total Keseluruhan Artikel Kita Ini Kalau Lebih Dari 20% Dia Akan Memberitahu Nanti Disini Akan Diberitahukan Bahwa Konsekuensi Disini Nanti Akan Ada Keterangan Pokoknya Masih Merah Pokoknya Harus Perbaiki Saya Tidak Tau Apakah Di Komputer Kawan-kawan Itu Keterangan Untuk Bagian Bawah Ini CIO Ini Bahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Tapi Boleh Ini Kan Mudah Tinggal Ditranslate Di Google Saya Aja Menggunakan Translate Pakai Google Untuk Mentranslate Supaya Lebih Tepat Supaya Lebih Paham Jangan Kita Menduga Duga Itu Kawan-kawan Yang ingin Saya Coba Bagi Pemahaman Dan Kemampuan Keterampilan Kita Untuk Mengelola Sebuah Artikel Agar Bisa Lebih Bagus Dan Manfaat Lainnya Adalah Lebih Mudah Disearch Oleh Google Oleh Google Search Jadi Ketika Kita Ketik Misalnya Bupati Jemberana Artikel Yang Kita Tulis Ini Akan Terindeks Oleh Google Karena Kita Menggunakan Kata Kunci Tadi CEO Kata Kunci Bupati Jemberana Dan Demikian Kawan-kawan Sekali Mudah-mudahan Pembelajaran Hari Ini Bisa Bermanfaat Bisa Dipraktekan Dan Artikel-artikel Teman-teman Baik Nanti Di Kopi Maupun Di Media-media Lain Tempat Kawan-kawan Berkarya Akan Jauh Lebih Bagus Demikian Sekali lagi Lalu Diperhatikan Bagian Sini Ya Juga Bisa Kelihatan Di Sini Di Sini Ya 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 Terima kasih Kawan-kawan